Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman Kita sering menemui kucing-kucing liar yang berkeliaran di pinggir-pinggir jalan Silukan atau bahkan sedang asik mengais sampah Tidak sedikit dari mereka yang tubuhnya kotor dan bau Belum lagi ada yang sakit atau tubuhnya yang cacat Nah tahukah anda jika memberi makan kucing-kucing liar tersebut Ada beberapa keuntungan yang bisa anda dapatkan Akan tetapi bagaimana dengan orang yang merasa jijik dan enggan menolong kucing jalanan tersebut Beberapa alasan berikut ini yang mungkin bisa membuat orang-orang tersebut Tidak akan menolak untuk menolong kucing-kucing terlantar lagi Alasan-alasan tersebut antara lain Satu, menolong makhluk hidup merupakan kebaikan Selain manusia, ada banyak makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah diantaranya Yakni hewan Manusia dan hewan hidup berdampingan dan saling membutuhkan Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk senantiasa memuliakan makhluk hidup lainnya termasuk hewan Menolong sesama makhluk hidup yang mengalami kesusahan merupakan sebuah kebaikan Kucing juga termasuk makhluk ciptaan Tuhan sama seperti kita Apabila ada kucing yang mengalami kesusahan, termasuk sedang kelaparan dan kita mencoba memberi makan kepadanya Maka hal itu merupakan suatu kebaikan Sekalipun kucing tersebut adalah kucing liar Maka tidak ada salahnya jika kita memberinya makan dan minum Walau hanya sedikit Itu sudah mampu meringankan penderitaannya dari rasa haus dan lapar Rasulullah SAW bersabda Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup Akan mendapatkan pahala kebaikan Si orang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung Manusia atau binatang Maka baginya sebagai sedekah Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Kedua, dapat memberikan kebahagiaan pada diri kita Ketika kita melakukan sebuah kebaikan Salah satunya dengan memberi makan dan minum untuk kucing yang sedang kelaparan dan kehausan Hal ini justru bisa membuat perasaan kita bahagia Bagi anda yang pernah menolong orang lain Pasti pernah merasa senang dan puas setelah menolong bukan? Hal ini juga berlaku untuk kucing Di saat kita memberi makan kucing-kucing yang sedang kelaparan tersebut Perasaan kita pasti terasa legah Terlebih lagi melihat kucing-kucing itu makan dengan lahap sampai habis Dan akan ada perasaan senang tersendiri dan kepuasan pada diri kita Apalagi kalau kucing-kucing tersebut kemudian terlihat kuat, lucu dan mengemaskan Pasti kebahagiaan kita akan bertambah lagi Jika anda belum memiliki kucing di rumah, cobalah untuk mengadopsi kucing liar yang terlantar tersebut Karena jika dirawat dengan baik di rumah, kucing liar itu bisa menjadi kucing yang lucu dan mengemaskan Apalagi perawatan juga mudah Karena kucing bisa merawat dan membersihkan diri sendiri Dengan adanya kucing di rumah kita juga akan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi penghuni rumah Kalau tidak percaya, coba dibuktikan sendiri Ketiga, membuka pintu rejeki Memberi makan kucing-kucing terlantar ternyata memiliki hikmah untuk kita dunia dan akhirat Dalam rejeki yang kita miliki sebenarnya ada sebagian hak untuk orang lain Kita tidak perlu khawatir akan dibawa kemana rejeki tersebut Jika anda tidak terbiasa berbagi dengan orang lain Maka anda bisa belajar berbagi rejeki dengan kucing-kucing terlantar yang sedang kelaparan dan kehausan Yang tidak sengaja anda jumpai di jalanan Karena hal tersebut selain bisa memberikan kebaikan kepada diri anda sendiri Juga dapat memperlancar rejeki anda Kucing adalah makhluk Allah sama seperti kita Untuk itu, jangan semena-mena ketika bertemu dengan kucing-kucing terlantar Dan jangan pula menyiksa kucing liar yang mencuri makanan di rumah anda Karena doa kucing lebih mustajab Terutama ketika mereka dalam keadaan kelaparan Saat kita memberi makan dan minum Maka di saat itulah kucing akan mendoakan untuk kelancaran rejeki kita Kebaikan yang kita dapat bukan hanya soal rejeki Bisa saja Allah membalas kebaikan kita dengan cara memberikan kelancaran dalam segala urusan kita Bahkan kita mendapatkan banyak pahala dari Allah SWT Begitupun jika ada kucing yang mencuri sepotong ikan Tandanya Allah akan menggantikannya dengan rejeki baru yang lebih baik Hal ini sebagaimana Bunyi hadis Kasihanilah semua yang ada di bumi Niscaya kalian dikasihani oleh yang ada di langit Hadis riwayat At-Tirmiji Keempat Mendapatkan pahala Kucing adalah binatang peliharaan Rasulullah SAW yang sangat beliau sayangi Dengan memperlakukan kucing dan hewan lain dengan baik Sisi orang telah menjadikan Rasulullah sebagai teladannya Karena semasa hidupnya Rasulullah SAW menyayangi setiap makhluk hidup ciptaan Allah dan tidak menganiaya Memelihara dan memperlakukan kucing dengan baik merupakan ladang pahala bagi kita Dalam Islam memberi makan hewan termasuk perbuatan terpuji dan sangat dianjurkan Hukum memberi makan kucing pun menjadi sunnah Setiap kita memberi makan dan minum kepada kucing adalah bentuk dari sedekah Sementara sedekah adalah perbuatan yang disukai oleh Allah SWT Pahala yang didapat jika kita memberi makan kucing antara lain Menjadi timbangan kebaikan saat kiamat Melati sikap empati Mendapatkan rahmat pada hari kiamat Merupakan sedekah Mendapatkan ampunan dan ridho Allah SWT Kegiatan yang disukai oleh Allah SWT Dan mendapatkan ganjaran baik dan surga Serta disayang oleh penghuni langit Oke pemirsa yang budiman Itulah 4 alasan penting kenapa kita harus memberi makan kucing-kucing terlantar Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam